Halo guys, jumpa lagi dengan Elvan disini. Hari ini kita akan bahas 2 smartphone yang paling popular di kelas menengah. Apa itu? Yang pertama Samsung Galaxy A30 dan Hunter 10 Lite. Oke guys, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video berikutnya. Oke guys. Oke guys, dari segi desain bodinya, kedua smartphone ini sudah hampir sama. Dan mengusung material polikarbonat. Untuk ukuran layarnya, Samsung A30 6.4 inci. Sedangkan Honor 10 Lite 6.2 inci. Dan untuk tombol-tombolnya sama ya guys. Terletak di sebelah kanan dengan tombol on-off dan volumenya sekali. Untuk di bawahnya, ada sound dan musik. Serta last speaker 3.5 AM jack. Dan di belakangnya begitu mengkilat ya guys. Plastik dan terasa kaca. Dan di belakangnya juga ada masing-masing ada 2 kamera. Dan letak fingerprintnya ada di belakang. Oke guys, untuk di depannya sendiri, kedua smartphone ini sudah mengusung layar. Menurut saya, ini kalau untuk kejernihan layar dan untuk nonton YouTube, dari segi warnanya lebih cerah di Samsung A30 ya. Dan warnanya lebih detail dan lebih tajam di Samsung A30. Dan bagaimana menurut Anda? Jika Anda ada komentar, silakan berkomentar di bawah ini untuk hasil 2 layar smartphone ini ya guys. Oke guys, kita lanjutkan. Dapur pacu Samsung A30 memiliki performa yang kencang dengan chipset yang ditanamkan Exynos 7904 Octa-Core, pabrikan 14nm. Kinerja chipsetnya didukung dengan Octa-Core 2x1.8GHz, Cortex A73 dan 61.6GHz Cortex A53. Sedangkan untuk grafisnya, GPU Mali, G71 MP2, serta Android 9.0 Pie. Jadi untuk dapur pacunya, Samsung A30 tidak diragukan lagi. Untuk tugasan harian kita ya guys. Dan menurut saya, ya untuk HP kelas menengah, lancar-lancar aja. Sedangkan di Honor 10 Lite, dapur pacunya chipset He-Silicon Kirin 710 12nm. CPU Octa-Core 4x2.2GHz Cortex A73 dan 4x1.7GHz Cortex A53. GPU Mali, G51 MP4. Jadi disini untuk dapur pacunya, kedua-duanya sama-sama kuat ya. Ya kalau menurut saya, ya Samsung mungkin lebih kencang ya. Tapi menurut Anda gimana guys? Oke guys. Oke kita lanjutkan ke kameranya. Samsung A30 meletakkan kamera ganda di bahagian belakang dengan 16MP tambah 5MP. Wide Angle yang siap mengabadikan setiap momen indah bersama keluarga dan teman-teman. Kamera selfie 16MP dibekali fast and lock meskipun belum menggunakan letak ganda. Namun cukup baik untuk berselfie-selfie. Sedangkan di HANA 10 Lite meletakkan dua kamera di belakang 13MP, tambah 2MP, depth sensor PDRF. Serta kamera depannya yaitu kamera selfie 24MP, f2.0, f2.9, IUM. Jadi menurut saya di HANA 10 Lite juga tidak kalah menariknya dengan di Samsung A30 untuk kameranya. Oke guys. Jadi ini hasil Antutu di kedua smartphone ini. Dan untuk yang pertamanya Samsung A30 93887. Sedangkan untuk HANA 10 Lite, 1, 1, 2, 7, 4, 5. Nah, kalau kita lihat dari grafik Antutu-nya mungkin lebih kencang di HANA 10 Lite ya guys. Dan bagaimana jika di antara kalian ada yang menggunakan Samsung A30 dan yang menggunakan HANA 10 Lite. Gimana pendapat Anda semuanya? Dan mana yang lebih bagus dan lebih kencang di antara keduanya? Oke guys. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Untuk keamanannya, kedua-dua smartphone ini sama ya. Sudah dibekali pinjir-pin di belakang, di bahagian punggung. Serta di bahagian depannya ada scanner face unlock atau scan wajah yang menurut saya kedua-duanya berjalan lumayan lancar dan cepat. Dan saya sendiri juga sudah menggunakan kedua-duanya ya. Samsung A30 dan HANA 10 Lite. Jadi menurut saya ya oke lah. Kedua-duanya ya lumayan-lumayan aja ya untuk face unlock dan pinjir-pinnya. Oke guys. Kita lanjutkan ke internalnya. Samsung A30 sudah mempunyai RAM 4GB, story 64GB jika kurang cukup. Anda boleh tambah microSD card sampai 512GB. Sedangkan HANA 10 Lite, RAM-nya 3GB, storage-nya 32GB. Serta boleh tambah microSD card 512GB. Dari segi bateri, Samsung A30 kapasitas baterinya 4000mAh sedangkan HANA 10 Lite, 3400mAh. Jadi disini untuk ketahanan bateri lebih panjang di Samsung A30. Boleh bertahan seharian. Jadi menurut saya sendiri apa yang menarik di dua smartphone ini? Yang pertama kamera. Kedua smartphone ini memiliki kamera yang boleh diandalkan. Bagi kamu yang dengan selfie dan suka bokeh-bokehan, kalian boleh pilih salah satunya. Dan dari segi dapur pacu, kedua-duanya juga boleh diandalkan. Untuk desain bodinya sama. Sama-sama plastik, serta layarnya juga sama Full HD+. Cuma yang membedakan Samsung sudah Super AMOLED yang membuat layar begitu tajam dan jernih. Oke guys, jadi sampai disini dulu. Review saya tentang kedua smartphone ini, Samsung A30 dan HANA 10 Lite. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Serta tekan tombol loncengnya untuk notifikasi video-video berikutnya. Jika kalian ada komentar, silakan berkomentar di bawah ini. Oke guys, kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!